Hai guys, welcome back to my channel Welcome back to channel aku hari ini Assalamualaikum Wr Wb Nah, di hari ini aku akan menjawab salah satu pertanyaan dari viewers aku dari Malaysia, makasih banyak ya udah ngasih komen di video-video di youtube aku semuanya sebenarnya aku bacain ya, cuman mungkin ada yang belum aku bales tapi aku sangat-sangat bersyukur banget atas orang-orang yang udah ngasih komentar, like dan nonton video aku itu bikin aku tambah bersemangat sih sebenarnya, makasih banyak berasal dari Malaysia, namanya adalah Wanjo jadi beliau ini nanya maaf mbak, mau nanya kenapa aku lihat orang Indo kurang peka atau sensitif soal kebersihan makanan kehalalan, gurawan soal agama dibuat mainan contoh kalau kami ada satu kedai makan yang sedap sedap, tapi tau-tau orang cakap pancinya dijilat anjing pasti 100% kami tidak akan pergi lagi beza aku tengok disana contoh kamu tengok aja di konten Bobon Santoso walau di masa kayak gitu arak selalu di tangan kadang pancinya, bekas babi bekas arak lepas itu dimasak yang halal juga yang pasti mereka-mereka tetap juga makan malah berebut-rebut soal agama dibuat main-main juga tetapi orang sana seperti tidak ambil kesah dan peduli beza kami disini kalau seperti itu bermakna mau cari pasal itu pertanyaan yang selalu aku heran tengoknya boleh reaction mbak cantiku oke kalau untuk Bobon Santoso ini aku pernah sih kalau gak salah nonton sesekali yang pancinya gede itu ya kalau gak salah dia masak yang dia bener orang Chinese Indonesia ya Tionghoa Indonesia jadi waktu itu aku kebetulan pernah sih nonton video dia yang bikin babi guling gitu di panci yang besar banget tapi disitu aku gak yang komen banyak karena beliau ini kan emang non-Islam ya non-Muslim Kristian gitu loh jadi ya walau alam aja lah ya aku kurang tahu juga sih beliau ini membagikan makanannya seperti ke orang-orang Muslim atau enggak tapi yang jelas Bobon Santoso ini bukan beragama Islam jadi kalau untuk dia masak babi segala macem ya itu udah urusannya dia ya intinya kita sebagai Muslim kalau dia membagi-bagikan makanan seperti itu ya mohon maaf ya nah tapi disini aku ingin memusatkan pada yang tadi itu ya masalah kebersihan makanan di Indonesia khususnya street food di Indonesia bukan mau banding-bandingin tapi aku pernah study student exchange pernah exchange students ke Malaysia ini bisa jadi pembelajaran juga untuk pemerintah Indonesia bagaimana pemerintah itu menangani masalah kebersihan makanan-makanan yang dijual di pinggiran jalan gitu loh karena kalau kita belajar dari negara Malaysia waktu pas aku di University Malaya aku ada satu langganan cafe kantin gitu tempat makan ya aku sering banget pesen nasi goreng ikan masin disana nah jadi udah sering lah ibaratnya kalau tiap makan tuh selalu makannya di pakci itu nah kemudian pada suatu waktu dia ini gak gak buka gitu loh close dalam waktu beberapa hari jadi aku penasaran kok gak jualan lagi ya aku tanya sama petugas yang ada di sekitar situ apa ini kenapa gak jual lagi ini yang disini pakci ini gitu ternyata beliau ini usahanya dia itu masih dilakukan razia pemeriksaan gitu loh ada standar yang gak sesuai dengan standar kesehatan atau kebersihan makanan di Malaysia gitu makanya dia tutup dulu untuk sementara untuk kemudian memperbaiki kualitas makanannya dia atau mungkin kebersihan tempat restorannya dia kayak gitu nah itu bisa menjadi pembelajaran banget gitu loh untuk Indonesia karena ya bukan yang ngejelek-jelekin sih ini sebenarnya bisa menjadi masukan juga untuk orang-orang yang mungkin punya usaha di Indonesia di berbagai wilayah di Indonesia terutamanya di wilayah padat penduduk seperti di Jakarta yang mana emang banyak banget street food di sana mungkin yang punya itu orang berada tapi ibaratnya dia mungkin membuka franchise di pinggir jalan kayak gitu ya yang mana terkadang kebersihannya itu gak banget gitu loh aku waktu itu pernah lihat di wilayah Bekasi ada orang bakar ayam gitu loh ayam bakar gitu lah ya nah itu bakarnya dimana guys dia bakar itu di pinggir jalan dan gak pake penutup ya biasanya kan kalau misalkan mau buka usaha gitu harusnya kan ada ditutup ya ada tendanya gitu loh ini tuh terbuka aja gitu loh terbuka aja dia bakar disitu sementara banyak asep kendaraan dimana-mana abu jalanan juga bener-bener parah banget terutama di wilayah Bekasi dan aku jadi ngeliat itu ih kok bisa ya dan itu aku gak tau apa dia mau menjual makanan itu atau buat dia pribadi tapi feeling aku sih emang buat usahanya dia nah itulah yang sangat-sangat dicayangkan banget sih aku ngeliat banyak orang Indonesia yang bikin video reaction mengenai kotornya wisata kuliner di India tapi sebenarnya jangan salah di Indonesia itu juga aku gak bilang semua ya tapi juga ada beberapa tempat yang kurang higienis kurang bersih nah itu kita harus pilih-pilih nih kalau yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya harus pilih-pilih tempat makanan yang kira-kira itu higienis kalau mau cari tempat makanan yang harganya terjangkau ya boleh aja gitu asal pastiin tempatnya itu bersih gitu guys tapi aku gak bukan berarti tempat makanan di Indonesia itu sekotor India ya enggak juga gitu emang bener sih kalau mungkin kalau dibandingin dengan wisata kuliner di India yang beberapa waktu ini aku lihat emang masih lebih parah India tapi kita bukan berarti Indonesia itu street foodnya bersih ya enggak juga kita juga banyak kekurangan dan menurut aku peran pemerintah itu sangat-sangat penting mendisiplinkan masyarakat itu kalau memang masyarakatnya sulit untuk dibangun ya harus dari atas harus dari pemerintah yang benar-benar tegas ada sangsi ada razia ada pemeriksaan jadi kalau seandainya gak lolos uji klinis kebersihan makanan tersebut ya jangan jangan buka usaha gitu oke guys jadi menurut aku hari ini segitu dulu yang mau aku share makasih udah nonton nah aku pengen tau nih gimana pengalaman kalian kalau yang udah pernah berkuliner di Indonesia coba komen di bawah oh ya satu lagi aku pengen ngasih tau juga nih aku gak bilang kalau semua tempat kuliner di Indonesia itu gak bersih gak sama sekali ya guys tapi ada beberapa tempat di wilayah-wilayah di Indonesia itu street foodnya itu gak higienis ya kotor gitu nah itulah yang perlu jadi apa ya jadi perbaikan juga gitu dari segi pemerintah ataupun orang-orang yang buka usaha disitu oke makasih udah nonton assalamualaikum terima kasih